Lanjutkan kembali dialognya masih mengenai target capai investasi realisasinya di 1650 triliun rupiah. Di satu sisi kita ketahui ya tahun depan Indonesia akan menggelar Pesta Demokrasi, tadi juga sudah dititik beratkan oleh Pak Yusuf, tapi juga kita ketahui selain tahun politik ada begitu banyak tantangan pula gitu ya. Makroekonomi global masih belum redup juga awan gelapnya, era suku buangan tinggi masih terjadi dan ini tentunya akan berpengaruh terhadap daya atau kapasitas investasi dari perusahaan dari maksud kami negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, negara-negara maju atau develop market yang tujuannya memang menjadi investor utama untuk negara kita. Bagaimana Anda memandang dinamika ini? Iya, betul. Makanya tadi kalau kita bicara tantangan, ini merupakan tantangan lain ya, selain tahun politik yang kemudian bisa mempengaruhi capaian investasi di tahun depan. Tadi disebutkan era suku bunga tinggi. Di tahun depan sebenarnya secara proyeksi, inflasi memang ditargetkan relatif lebih rendah, terutama kalau kita bicara konteks Indonesia. Nah hanya saja kan kalau kita bicara langkah respon BI dalam melihat situasi itu kan tidak. Kemudian serta-merta bisa dilakukan dalam waktu cepat gitu ya. Artinya ketika misalnya inflasi mengalami perlambatan atau lebih rendah, Bank Indonesia kemudian tentu tidak serta-merta langsung akan menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Tentu mereka akan melihat situasi yang lain. Nah oleh karena itu, kalaupun ada potensi turun di tahun depan, kalau kita bicara konteks suku bunga acuan, itu menurut saya masih relatif marginal. Nah sehingga ini yang akan menjadikan beban cost of fund-nya menjadi lebih tinggi. Terus tadi disinggung masalah konflik geopolitik. Bahwa meskipun sudah lebih melandai dibandingkan tahun lalu dan juga di tahun ini, tetapi faktor uncertainty-nya memang relatif masih ada dan menurut saya itu yang akan juga menjadi faktor penghambat gitu ya. Kalau kita bicara target Rp1.650 triliun di tahun depan. Baik, itu yang akan menjadi penghambat dan akan menjadi tantangan yang luar biasa ya Pak Yusuf Anda melihatnya. Pak Yusuf, di satu sisi jika kita berusaha menarik investasi Indonesia, negara kita, dan juga begitu banyak capaian dari proyek-proyek strategis nasional yang memang membutuhkan investasi gitu ya, terutama dari luar negeri. Seluruh negara, tidak hanya Indonesia juga akan berebut memoles diri demi menarik investasi dari investor dari luar negeri, terutama negara-negara maju. Apa yang kira-kira menurut Anda dalam kacamata Anda menjadi daya tarik tersendiri Indonesia demi menarik investor menanamkan modalnya di negara kita? Ya, pertama tentu masalah prospek perekonomian. Kita tahu bahwa Indonesia dinilai menjadi salah satu negara dengan prospek pertemuan ekonomi yang relatif tinggi jika dibandingkan negara-negara peers. Bahkan di beberapa proyeksi, kita tentu sudah sering dengar, peringkat Indonesia untuk posisi GDP itu akan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, kalau kita bicara konteks jangka panjang, saya kira ini kemudian menjadi salah satu daya tarik untuk Indonesia. Kemudian kita juga bisa bicara masalah SDM, ataupun bonus demografi. Saat ini komposisi penduduk kita relatif disumbang lebih banyak di usia produktif. Dan ini akan bertahan setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga dalam usia produktif ini tentu menjadi ideal gitu ya. Ketika misalnya investor ingin masuk berinvestasi ke Indonesia karena mereka punya sumber daya yang kemudian bisa digunakan untuk menopang sektor produksi mereka. Nah, kemudian yang ketiga kalau saya lihat stabilisasi ya. Artinya kita akui bahwa ada dinamika, friksi dalam politik maupun hukum dan HAM di dalam negeri, tapi secara umum kita relatif stabil. Nah, bagaimana kemudian mempertahankan status quo yang baik ini, ini adalah kemudian menjadi tantangan kalau kita bicara bersaing dengan negara-negara lain yang juga saya kira mempersiapkan diri lebih baik lagi. Oke, baik. Dan sedikit evaluasi Anda mengenai kesiapan dari Indonesia sendiri untuk menerima investasi. Kita mungkin tolak ukurnya ease of doing business, Pak Yusuf. Kita ketahui tata kelola, governance, tingkat corruption index, persepsi korupsi Indonesia malah tahun-tahun belakangan ini semakin meningkat. Tata kelola juga sepertinya tidak serta-merta dimudahkan dengan adanya undang-undang perinvestasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimana evaluasi Anda mengenai kesiapan internal Indonesia untuk menerima investasi? Iya, kalau kita bicara upaya, memang beberapa hal sudah dilakukan oleh pemerintah. Tadi disinggung masalah reformasi birokrasi, kemudian juga reformasi struktural, itu adalah beberapa hal yang dilakukan pemerintah tidak hanya di periode kedua, kepemimpinan Pak Jokowi, tetapi juga sebenarnya sudah dimulai dari periode pertama. Nah, hanya saja memang sekali lagi masalah koordinasi ya, kalau kita bicara reformasi struktural gitu misalnya, koordinasi antara pemerintah di level pusat, kemudian antar lembaga, dan juga pemerintah pusat dengan daerah, itu menurut saya menjadi salah satu pekerjaan rumah. Nah, ini yang kemudian akan menjadi hambatan kalau seandainya tidak dimitigasi sejak awal. Karena koordinasi ini kan menentukan apakah kemudian investor bisa selaras gitu ya, izinya sudah keluar di pusat, kemudian bisa jalan di daerah. Ini hal-hal yang kemudian perlu ditindak lanjuti. Nah, selain itu kalau kita bicara kesiapan, sebenarnya kita juga perlu melihat apakah beberapa insentif ya, yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk investor, itu adalah yang betul-betul dibutuhkan gitu ya. Misalnya kita sering mendengar insentif investasi itu bentuknya tax holiday, tax allowance gitu. Tapi apakah itu kemudian menjadi pertimbangan utama? Ini yang kemudian perlu didalami. Jangan sampai sebenarnya pertimbangan utamanya bukan hal itu, tetapi misalnya harga listrik ataupun harga gas industri yang relatif lebih murah gitu ya, atau misalnya bagaimana ketersediaan skill tenaga kerja gitu ya. Jangan sampai kemudian kita memberikan beragam insentif investasi, tetapi itu bukanlah faktor pertimbangan utama investor untuk kemudian berinvestasi. Jadi evaluasi terkait insentif investasi menurut saya juga perlu dilakukan dalam upaya mempersiapkan diri ya dalam menarik investor ke dalam negeri.